Jadi kalau hati bersih, insya Allah hidupnya tentu. Ketika kita menerima fitnah itu, kita bersabar, maka Allah akan meninggikan beradaan orang-orang yang bersabar. Akan tetapi ketika kita menerima ejekan atau kajian seseorang, yang ejekan itu memang hadung dimadul diri kita, maka saat itu kita mesti berbenah untuk memperbaiki diri. Jangan sampai hati kita dongkong dengan uang terjangnya menerima kita tadi, sampai kita mencari bahan, mencari sesuatu untuk membalas daripada apa yang diur, maka setelah kita membaca, Allah, Allah, Alhamdulillah 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 Terima kasih. 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 Kek waktu sholat Itu biasa Bagi sahabat Rasulullah Semua mereka sholat bersama Rasulullah Malam pertama Disaksi kejauhan sari Seperti itu Hari ketiga Hari ketiga Akhirnya dia menganggap sepej Tapi Dia tetap penasaran Akhirnya ditanya Oleh sahabat Abdullah bin Umar ini Sesungguhnya aku Tidak diusir oleh umat Tuhan Cuma aku pengen tahu Aku yang kau gak mikir Sampai kau dijamin oleh Rasulullah Masuk seorang ahli Seorang ahli syurga Dia bilang aku gak penuh amatan Aku gak penuh ke dunia Apa Ini sahabat Tak mungkin Rasulullah Atau kau adalah seorang ahli syurga Akhirnya dia cuma ngomong Mungkin Atau mungkin Aku Penuh hati Tidak pernah Suzan sama umat Aku selalu bersih hati Baik itu terhadap Allah Terhadap Rasulullah Mupun terhadap Sesama Manusia Ketika kau minta tolong Kepatuku Untuk tinggal di rumah aku Tiga hari Aku Sudah 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 Nanya Apa Kau Sampai Suruh Kau Jadi Mungkin Tidak pernah Mursi Ya Dia Tidak pernah Bawang Rupan Dia Dengan aku Yang ada di rumah Di rumah Jadi Ternyata Hati yang Resih ini Bisa Menjamin Kita Untuk Masuk Kedalam Sesuah Bawang Cuma Kita Banyak Amalan Banyak Sedekan Banyak Rikiran Banyak Najib Sering Begini Najib Tiap tahun Pergi Umroh Tapi Tidak pernah Belah Nah Tiap tahun Pergi Umroh Keliling Kesan Oksini Mencari Kebaikan Kebaikan Entah Itu Semua Itu Tidak Katih Bunuh Tidak Katih Bunuh Kalau Kalau Tidak Dia Lakukan Dengan Hati Yang Bersih Jadi Kalau Hati Itu Tidak Bersih Cuma Kalau Di dalam Hatis Rasulullah Rasulullah Mengatakan Inna Inna Fil Jasani Mudro Sesungguh Dalam Tubuh Manusia Itu Harus Gumpal Dalam Iza Fasada 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 Sahirul Amale Kalau Dia Buruh Maka Akan Buruh Fasada Sahirul Jasari Buruh Seluruh Tubuh Dan Selanjutnya Di dalam Di dalam Di dalam Tukum Manusia Itu Ada Segumpal Darah Kalau Segumpal Darah Itu Baik Maka Semua Jasad Orang Terseru Akan Selalu Berbuat Berbuat Baik Apa Apa yang Dilakukan Oleh Tubuh Ini Akan Melakukan Kebun Mereka Berusaha Kita Untuk Membersihkan Hati Kita Dari Penyakit Penyakit Hati Lalu Apa Penyakit Hati Jadi Penyakit Hati Ini Apa Umar Binti Beraim Segah Di dalam Kita Memanggikan Apa Yang Termasuk Penyakit Hati Ini Yang Pertamu Kibil Kibil Ini Sombong Kibil Ini Sombong Sombong Kermodyu Kayu Nak duduk Sombong Kayu Niat Kermodyu Pinter Nak duduk Sombong Inter Niat Ini Mungunya Sombong Sombong Padahal Kelebihan Yang Hidup Allah Kepada Seseorang Itu Bukan Untuk Dijadikan Kesombongan Tapi Mesti Dijadikan Kesyukuran Dio Kepada Allah Subhan Kebenaran Dio Duduk Dio Bintar Kebenaran Dio Duduk Di Tengah Tengah Yang Tak Berlindung Dia Menasihati Membunyikan Kebaikan Kebaikan Bila Ramah Menasihati Teman Teman Yang Yang Tengah Tengah Kalau Dio Kayo Dio Mama Tengah 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 Biasa Mereka Memiskin Dio Berlaku Cerita Tentang Kesusahan Kehidupan Kehidupan Buanglah Penyakit Ini Penyakit Hati Yang Nomor Satu Dibenci Oleh Allah Subhan 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 Sebagaimana Allah Membenci Para Iblis Dan Syah Yang Memiliki Sombong Ketika Disuruh Sujud Kepada Nabi Allah Adam Mereka Tidak Mau Sujud Kepada Adam Dan Dia Mengatakan Bahwa Adam Terbuat Dari Tanah Sementara Mereka Terbuat Dari Habi Jadi Sombong Dibutuk oleh Allah Subhan Dan Para Tidris Dan Syah Tid Termasuk Dari Makhluk Allah Yang Kafir Jadi Jangan Kita Sombong La Yuminu Ahadukum La Yudul Jandata Mankana Fikar Mihi Mith Tawalah Zabratir Min Ke Tidak Bakal Masuk Syurgo Wong Yang Di Dalam Hatinya Ada Sedikit Sebesar Pilih Taro Perasaan Sombong Dia Hatinya Makhluk Kalau Sandainya Kita Ada Melakukan Hal-hal Yang Menyakitkan Hati Saudara Kita Karena Kesombongan Kita Coba Coba Kita Minta Maaf Dan Beristirpan Kepada Kepada Allah Subhan Allah Karena Berarti Kita Terlalu Menyatakan Peran Dengan Allah Kalau Kita Punya Sifat Sombong Allah Paling Benci Dengan Orang-orang Yang Mempunyai Sifat Sombong Kita Kita Mulai Bila Yuh Mus Tampiri Allah Subhan Sombong Sangat Membenci Orang-orang Yang Mempunyai Sifat Sifat Sombong Jadi Maaf 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 Bukan Harus Kita Ngomong Aku Minta Maaf Tadi Aku Sombong Carilah Kebaikan Agar Dia Tadi Luntur Kemana Hanyo Atau Dia Kecihati Oleh Kalimat Yang Jadi Yang Sesuatu Yang Maling Direci Oleh Baginda Rasul Sallallahu Wa'ala Dan Maling Dimurkai Oleh Allah Adalah Sifat Sombong Yang Kedua Adalah Sifat Riyah Riyah Ini Adalah Sirik Kulsohi Sirik Kecil Jadi Termasuk Penyakit Arti Yang Menyekutukan Allah Ini Juga Tidak Didemeni Oleh Allah Subhanahu Wa'ala Dan Merupakan Penyakit Hati Sehingga Semua Amalan Kita Baka Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Amal Ya Habibi Amal Ya Habibi Amal Ya Habibi Ya Habibi Al Amal Habibi Sah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah